Rahayu, 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 Teguh, Rahayu, Hayu, Hamamayu, Hayu, Nih, Bawono, Semesta Menyusui Kita Hari ini saya akan berbicara bagaimana cara menyambung cabai dengan pohon mengkudu atau pace Ini dari pemikiran saya sendiri bahwa sifat dari batang mengkudu Mempunyai kemiripan dengan sifat batang di pohon cabai Mereka sama-sama memiliki getah bening maksud saya Ini untuk sambungan yang awal Meskipun belum kuat untuk dibuka plastiknya tapi ini masih memungkinkan untuk hidup Ini sengaja saya ambil dari batang pohon cabai yang mulai terkena hama antrak Ini kupu putih mulai banyak menyerang di pertanian cabai kita Yang nantinya akan membuat daun-daun ini keriting atau bisa sampai terkena variegata Nah sebenarnya di pertanian khususnya di pertanian cabai ini mulai masuk varietas dari Cina Walaupun yang di Bogor itu sudah ketahuan dan berhasil untuk dibubarkan Tapi di daerah lain seperti di daerah Magelang salah tiga ternyata masih ada yang membudidayakan cabai dari Cina Hal ini karena kurangnya perhatian dari Dinas Pertanian untuk mengawasi pertanian di negara kita Semoga ke depan Dinas Pertanian lebih hati-hati untuk varietas-varietas tanaman asing yang masuk ke Indonesia Baik untuk awal Ini pisaunya perlu kita sterilkan Sebenarnya perlu menggunakan alkohol Kalau tidak ada alkohol kita bisa menggunakan bawang putih Yang secara empiris sudah terbukti bahwa bawang putih dulunya di perang dunia yang kedua digunakan sebagai penisilin Nah ketika kita olesi dengan bawang putih ini untuk menghindari infeksi di batang pohon Atau dengan menggunakan kunyit Ini juga lumayan efektif untuk luka Sebelum saya lanjutkan kembali bagaimana menyambung cabai dan mangkudu atau pace ini Anda bisa mensubscribe youtube kami Karena gerakan konservasi binatang Indonesia sedang penggalangan dana untuk kegiatan-kegiatan konservasi yang kami lakukan Ketika Anda mensubscribe youtube kami berarti Anda turut berpartisipasi dalam gerakan konservasi di Indonesia pada umumnya Terima kasih atas apresiasinya Dan tetap berlangganan di GNKO BTV untuk mengetahui kegiatan-kegiatan kami Nah ini Kembali ke soal bagaimana menyambung Mengkudu dan cabai Nah ini sengaja akan saya pakai semua Biar konsentrasi makanan dan cairan bisa berkonsentrasi pada tanaman cabai Nah ini daun-daun ininya kita buang dulu Kemudian ini kita potong Saya menggunakan teknik V Karena keuntungan untuk teknik V itu sendiri Nanti daya rekat dari batang lebih kuat ketimbang memakai potongan miring Dan kalau Anda bisa melakukan dengan teknik pensil Anda bisa melakukannya dengan teknik menyambung dengan teknik pensil Tapi itu lumayan sulit Karena dibutuhkan pisau khusus Nah setelah kita belah Baru kita Bentuk V Di bagian pohon yang akan kita sambung Nah ini kita ambil Pucuknya Nanti Batang bawah Karena masih ada Tunas-tunasnya Bisa kita sambung dengan batang yang lainnya Supaya tidak ada yang terbuang Nah ini seperti ini Nah setelah yakin rata Kita bisa menempelnya Nah kita tempelkan Kita tinggal masukkan ke Batang induk semang Nah seperti ini Coba tolong Ini jangan dipencet Ini bisa menggunakan plastik Nah untuk lebih praktisnya Saya gunakan isolatif Ini juga lumayan kuat Ini biasa untuk Digunakan untuk menyambung paralon Kita masih mengikatnya dengan Kuat Supaya nanti Betul-betul merekat Batangnya Terima kasih Lagi apa lho Lagi apa lho Lagi apa lho Seperti ini Kemudian Biar lebih rapat lagi Kita bisa menggunakan plastik Setelah kita Bungkus Dan kita Ikat Kita mesti menutup Setekan kita Dengan Plastik Untuk mengurangi penguapan Dan menghindari Masuknya air Nah kalau nanti Airnya masuk Ini bisa Menumbuhkan jamur Kenapa emang? Jadi nanti Benda ap Itu lama banget Siapa sih? Nanti kita tutup Dengan plastik Seperti ini Kemudian kita Ikat Seperti ini Kita bisa menunggu Sampai nanti Tunas-tunasnya tunggu Baru kita buka Baik terima kasih Tetap berlangganan Di GENKOPY TV Untuk mengetahui Kreatif-kreatif yang lainnya Rahayu 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 Teguh Rahayu Hayu Hamamayu Hayuning Bawono Semesta menyusui kita Salam Aku sayang Kamu Kamu selamat menikmati